Pemerintah Kota Ambon terus berupaya agar semua warga Kota Ambon dapat menerima air minum yang layak demi kelangsungan hidup sehari-hari yang tentu menjadi kebutuhan dasar. Di tahun 2025, PDAM Kota Ambon akan membangun sumur baru di kawasan Batu Gantung Dalam, sehingga ditargetkan sekitar 3.000 kepala keluarga akan menerima air minum yang layak. 3.000 kepala keluarga tersebut tersebar mulai dari kawasan Goga, Batu Gantung Ganimu, Batu Gantung Dalam, Kuda Mati, hingga ke daerah pengungsi Kesya. Paling tidak bisa terhantasi sekitar 3.000 keluarga dari sana. Karena nanti kita akan membangun lagi sumur baru di Batu Gantung Dalam untuk mensuplai air untuk masyarakat Goga dan sekitarnya. Mudah-mudahan itu bisa tercapai di tahun 2025. Kalau berubah pelanggan sendiri saat ini ditambah dengan tadi saya jelaskan itu menaik 9.000-an. Saat ini pelanggan PDAM di Kota Ambon tercatat sudah mencapai lebih dari 10.000 pelanggan. Sehingga semua yang menjadi kewadangan PDAM akan terus dibenahi, agar air yang menjadi sumber kebutuhan dasar dapat dinikmati semua warga Kota Ambon. Tim Liputan melaporkan.